Helikopter memiliki berguna yang penting di laut, landa, dan air militer modern. Menawarkan agilitas dan fleksibilitas taktikal dalam operasi militer. Pertanyaannya terutama penting bagi negara-negara seperti Indonesia. Di mana kegunaan ke dan dari tempat remot adalah limited atau bahkan tidak eksisten. Meskipun memiliki kemampuan industri untuk membangun helikopter, Indonesia masih menyenangkan dalam termasuk populasi helikopter. Selanjutnya, Pembangunan Indonesia masih tidak memiliki helikopter standar untuk penelitiannya. Keluarga Super Puma, helikopter terbesar di portfolio Aerospace Indonesia, tergantung untuk memiliki titel itu. Tapi untuk beberapa alasan, kita tidak melihat lebih banyaknya. Jadi hari ini, mari kita berbicara sedikit. Apa adalah helikopter standar? Pembangunan Super Puma, helikopter di Pembangunan Indonesia, dan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Halo semuanya, selamat melihat Anda lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya berbicara dan membincangkan topik militer dan peralatan, terutama untuk Pembangunan Indonesia. Jika Anda suka topik militer seperti ini, silahkan subscribe. Helikopter standar. Helikopter standar adalah satu jenis helikopter yang tergantung di militer untuk mengambil kebanyakan kebanyakan misi mereka. Objektif ini adalah mudah, meningkat kepercayaan operasional dan efisiensi dengan menurunkan penelitian logistik. Satu contohnya adalah helikopter US-UH-60 Black Hawk. Selamat datang kebanyakan servis untuk Pembangunan Indonesia pada tahun 1979, ini telah dioperasikan oleh setiap penelitian militer di negara 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 negara. Tidak ada masalah tentang kebanyakanannya, menurunkan oleh lebih daripada 4.000 unit yang dibuat dan menggunakan dunia tersebut dalam lebih daripada 40 tahun. Dan saya pasti, jumlah ini tidak akan berhenti segera lagi. Helikopter ikonik ini adalah contoh yang bagus dari helikopter yang tergantung di satu-sai fit-all, medium lift helikopter. Apa yang saya maksudkan dengan ini adalah, bisa mengambil jenis misi, dari transport, air assault, medevac, C-SAR, command and control, naval warfare, dan lain-lain di satu platform. Tetapi Black Hawk bukan hanya helikopter medium-medium yang tergantung. Di lantai lain, French Aerospatial, sekarang Helikopter Airbus, juga mengembangkan helikopter yang sama, AS-332 Super Puma. Menurunkan dan versi yang lebih voluminis dari SA-330 Puma. Dan memulai produksi sejak tahun lebih awal dari Black Hawk pada tahun 1978, keluarga Super Puma telah dibuat untuk lebih daripada 1.000 unit untuk pelanggan militer dan pelanggan militer di seluruh dunia. Jika kita melihat spesifikasi antara Super Puma dan Black Hawk, kemampuan mereka tidak terlalu berbeda. Tidaknya memiliki sekitar 5 ton, memiliki maksimum takoff weight dari 11 dan 9 ton, maksimum kecepatan 275 dan 294 km per jam, rambut 857 dan 590 km, dan penjualan servis 5.900 dan 6.000 meter berhubung. Tidaknya seperti Black Hawk, Super Puma dapat mengambil misi terbuka, seperti truk transport, utiliti, C-SAR, penyakit, dan lain-lain. Mulai tahun 1982, 6 tahun setelah pembangunan, Aerospace Indonesia memproduksi 11 NSA-330 Puma yang terdiri dari Aeronetik Permanfaat untuk Air Force Indonesia. Dalam tahun yang sama, mereka mulai memproduksi 20 NAS-330 Super Puma, terkait untuk Air Force Indonesia juga. Kolaborasi antara dua perusahaan selanjutnya sampai hari ini, terutama di produksi keluarga Super Puma, di mana Aerospace Indonesia memproduksi Tile Boom dan Vuslas untuk keluarga MK2 Plus Super Puma. Sekarang mari kita lihat penyakit helikopter di Pembangunan Pembangunan Indonesia. Apa yang akan kita lihat adalah setiap penyakit menggunakan helikopter berbagai untuk misi berbagai. Pembangunan Indonesia sekarang memproduksi NBEL-412 dan MIL-MI-17 sebagai utiliti dan transportasi helikopter. Pembangunan Indonesia memproduksi AS-565 Panther untuk penyakit penyakit, bersama dengan beberapa kecil NBEL-412, Super Puma, dan NBO-105. Hanya perusahaan Indonesia yang memproduksi keluarga Super Puma sebagai aset utama mereka untuk transportasi, utiliti, dan C-SARM. Meskipun kebanyakan helikopter dibuat oleh Aerospace Indonesia, jadi dari perspektif produksi dan perusahaan, ini masih menyebabkan mereka. Tetapi dari pengguna operasional, penggunaan helikopter berbeda bisa menyebabkan masalah logistik. Berbicara tentang pelatang helikopter, kita bisa mengatakan NBEL-412 adalah penggunaan Indonesia. Ini digunakan untuk semua jenis operasional, dari transportasi tersebut hingga penggunaan helikopter. Pembangunan itu sangat menarik, mengandalkan ukurannya dan kapasitas pelanggan. Tapi itu juga hal-hal. Ia hanya bisa membawa sesuatu di bawah kapasitas pelanggan maksimum. Meskipun yang lebih besar, MIL-MI-17, tidak melakukannya. Pembangunan Indonesia memiliki total 12 Mi-17 di inventori mereka. Tetapi tiga kebanyakan tersebut disebabkan kebanyakan di tahun 2013, 2019, dan 2020. Masalah engine tersebut mungkin menjadi sebab kebanyakan kebanyakan itu. Dengan rekod itu, akan berisik untuk terus menggunakan helikopter ini. Dan Katsa Sanktion membuat masa depannya lebih jauh. Ada peluang untuk mencari S-70 Black Hawk untuk pembangunan. Meskipun ini adalah salah satu helikopter favorit saya, saya harus tidak setuju dengan peluang ini. Ya, saya tahu. Pembangunan tahu apa yang terbaik untuk mereka. Dan komunitas komonilitas antara Apache dan Black Hawk akan menurutkan kebanyakan kebanyakan logistik. Tapi sebagai peluang, saya lebih suka mendukung industri lokal sebaliknya membeli dan peluang untuk pekerjaan yang sangat baru. Bagaimana dengan Pembangunan? Mereka sedang mengoperasi AS-565 Panther, warisan penyakit nafal untuk anti-submarin dan anti-surface. Pilihan ini tidak memahami, sehingga hanya beberapa kapal mempunyai peluang, meskipun hanya sebuah hanggar. Selain itu, peluang yang terbaru adalah terlalu kecil untuk helikopter besar seperti Super Puma untuk mengoperasi selamat. Tapi di masa depan, ketika Iver-Huildfeld dan Frigate lain menuju servis, kita pasti membutuhkan helikopter yang lebih besar untuk mengerjakan permainan kita. Jangan salah, Navy Panther memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, untuk warisan penyakit nafal yang lebih memiliki, kapasitas peluang yang lebih besar yang Super Puma memiliki, hanya memastikan. Maksudnya, ia bisa mengambil misi yang lebih besar dari Panther. Tidak ada, Super Puma diperhatikan untuk perusahaan perusahaan Indonesia, memiliki statu yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada negara AS. Kebetulan untuk Indonesia, kita memiliki industri untuk membangun dan mendukungnya. Jadi kita tidak perlu risau tentang masalah pembangunan. Apa yang harus kita lakukan sekarang dan pada tahun yang berikutnya adalah menggunakannya secara luar biasa. Jika saya memberikan sugestion sebagai penyakit, Kepala 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 Kepala, Kepala Kepala, dan siapa yang terlibat dalam proses penyakit, harus membuat keputusan tentang satu helikopter warna standar yang dipergunakan di semua perusahaan, untuk menggunakan perusahaan hari ini dan di masa depan. Dan jika tergantung pada saya, pilihan saya pasti akan menjadi keluarga Super Puma. Itu saja, teman-teman. Kepala Kepala Super Puma, sepertinya helikopter warna yang dipergunakan perusahaan Indonesia. Apakah Anda menyukai keluarga Super Puma untuk dipilih untuk menggunakan titel itu? Atau kita lebih baik melihat helikopter yang lain? Biar saya tahu di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman-teman dan keluarga, subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya!